Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Panglima TNI General Adika Perkasa memutasi 130 perwira tinggi TNI dan juga menengah yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan TNI Dari dokumen salinan yang beredar, surat mutasi tersebut diterbitkan pada Jumat 4 November lalu Surat dengan nomor Keputusan Panglima TNI Nomor Kep Garing 1122 Garing 11 Romawi Garing 2022 ditandatangani Setum TNI Brik Jen Edi Rohmatullah Atas nama Jendral Adika Perkasa, dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Laksda TNI Kis Dianto Dari ratusan perwira yang mendapatkan mutasi dan promosi jabatan tersebut Terdapat salah satu putra Batak Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Perwira tinggi berdara Batak yang mendapat mutasi jabatan melalui SK Panglima TNI Tertanggal 4 November 2022 adalah Marsikal Pertama TNI Deni Hassoloan Siman Juntak Beliau dipercaya mengembal amanat baru sebagai Kepala Staff Komando Operasi Angkatan Udara 1 Atau orang nomor 2 di Komando Operasi 1 Komando Operasi Udara Satoto disingkat Kopsut 1 Adalah salah satu komando utama di bawah jajaran Komando Operasi Udara Nasional Yang mencakup wilayah Indonesia bagian Barat Komando ini mempunyai tugas yaitu pembinaan kemampuan dan kesiap siagaan operasional Satuan-satuan TNI Angkatan Udara dalam jajarannya Dan melaksanakan operasi-operasi udara dalam rangka penegakan kedaulatan negara di udara Serta mendukung penegakan kedaulatan negara di darat dan di laut Sebelum menjabat sebagai Kepala Staff Komando Operasi 1 Pati Lulusan Akademi Angkatan Udara 1994 ini Menjabat sebagai Komandan Lanut Supadio Sebelum menjabat sebagai Dan Lanut Supadio Marsma TNI Deni Hasolon Simanjuntak Merupakan seorang panglima yang memimpin Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 4 Atau Kosek Hanut Nas 4 Bihak Sebagai penjaga langit wilayah timur Indonesia Marsma Deni Simanjuntak dilahirkan di Bandung dan menyelesaikan pendidikan tingkat SD-nya Di Bandung dari tahun 1979 hingga 1985 Beliau melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP di SMP N1 dari tahun 1985 hingga tahun 1988 Pendidikan tingkat SMA diselesaikannya di SMA N2 Bandung Setelah lulus dari SMA beliau langsung masuk ke Akademi Angkatan Udara pada tahun 1991 Dan diwisuda pada tahun 1994 Kemudian beliau menjalani pendidikan di Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara Angkatan 52 Yang ditempunya dari tahun 1995 hingga 1996 Pada tahun 2008 beliau menempuh pendidikan di Sekolah Staff dan Komando Angkatan Udara Dan lulus sebagai Angkatan ke-45 bersama 149 siswa Dari kalangan TNI Angkatan Udara dan negara-negara tetangga General Berdara Batak yang piawai dalam menerbangkan pesawat tempur jenis Hak 100-200 ini Tercatat pernah pula menjabat sebagai orang nomor 1 di lanut Johannes Abraham di Maram Rauke Beliau memiliki segudang pengalaman dalam penugasannya Terutama di bidang operasi Selamat mengemban amanat baru buat Marsakal pertama TNI Deni Hassel Luan Siman Juntak Semoga amanah, sehat, dan sukses selalu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.